Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang akhirnya memfonis hukuman 10 bulan percobaan kepada 5 mahasiswa yang terlibat perkara pengurusakan mobil polisi saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 lalu. Terdakwa yang sudah menjalani tahanan akhirnya langsung bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang menjatuhkan fonis 10 bulan percobaan kepada 5 orang mahasiswa peserta unjuk rasa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di kota Palembang karena dinilai terbukti berbuat anarkis. Dalam sidang fonis yang berlangsung virtual kamisian, Hakim Ketua Sahlam Effendi mengatakan 5 terdakwa masing-masing Noval Imandalis, Rezan Sertian, Barta Kusuma, Awabin Hadis, dan Haidar Maulana terbukti melanggar pasal 170 KUHP ayat 1 karena merusak mobil milik Polda Sumatera Selatan. Namun Hakim menilai para terdakwa tidak perlu menjalani masa tahanan. Hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar segera mengeluarkan kelima terdakwa dari rumah tahanan. Kelima terdakwa tidak perlu menjalani masa hukuman 10 bulan penjara tersebut. Namun jika para terdakwa melakukan tindakan pidana apapun selama 1 tahun 6 bulan setelah inkrah, maka para terdakwa otomatis langsung menjalani pidana 10 bulan penjara. Fonis tersebut bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejati Sumsel yang menuntut kelima terdakwa di Fonis 2 tahun penjara. Majelis Hakim menyebut tuntutan JPU tersebut memberatkan para terdakwa dan tidak tergolong sebagai hukuman pelajaran. Selain itu, kelimanya tidak pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya sehingga menjadi hal yang meringankan Fonis. Dalam siang yang dikawal ketat kepolisian dan disaksikan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu juga, Hakim mempertimbangkan aksi spontanitas kelimanya saat melakukan aksi perusakan mobil milik Borda Sumatera Selatan. Setelah mendengar Fonis ini, kelima terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan menerima serta siap menjalani hukuman percobaan. Sedangkan JPU memilih pikir-pikir. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim, maka kelima terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan hari ini juga. Tangis haro pihak keluarga terdakwa terlihat setelah Hakim memberikan Fonis percobaan kelima terdakwa yang segera akan dibebaskan dari tahanan. Ini bahwa memang terhadap terdakwa, ada isa, maupun yang terdakwa lain, tapi ini salah mematikan suatu pidana yang didakwa. Kedua, menyatakan menghukum para terdakwa ini selama 10 bulan penjara, akan tetapi hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dengan catatan selama 1 tahun 6 bulan. Mereka tidak melakukan tindak-tindak 16 bulan penjara, artinya ini hukuman-hukuman percobaan. Memang sangat jauh dari tutupan jaksa kemarin kan 2 tahun, tapi ini kan hukumannya percobaan. Sebelumnya, gelombang penolakan Undang-Undang Cip Kaker di Kota Palembang berlangsung selamat 7 sampai dengan 9 Oktober 2020 di kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Delisi mengembangkan 500 orang lebih dan 5 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka usai kericuhan pada 8 Oktober. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Endi Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.